Wow, makhluk ini berhasil populer di internet karena, hmm, wajahnya kurang menarik. Tapi kompetisinya agak curang sih. Kita lagi membahas soal blobfish nih. Jadi, hewan ini dulunya dipamerkan di akwarium. Tubuhnya kelihatan seperti gumpalan lengket dan kenyal. Tapi kalau di habitat aslinya, di bawah laut sana, bentuknya normal kok. Blobfish merupakan hewan laut dalam di pesisir Australia. Ikan ini hidup di kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Di situ, tekanannya 120 kali lebih kuat dari tekanan normal yang kita rasakan. Bahkan, hanya kapal selam super tangguh yang sanggup menjelajahi kedalaman itu. Makhluk berwajah murung ini tidak berkerangka. Ototnya juga sedikit. Tapi dagingnya seperti jelly untuk menahan tekanan ekstrim di bawah laut. Kamu juga tidak akan pernah melihat hiu putih besar di akwarium manapun. Dulu, banyak pihak yang pernah mencoba memeliharanya di akwarium seperti hiu jenis lain. Tapi selalu gagal. Karena si hiu putih besar malah tidak mau makan dan kesulitan berenang. Dari segi ekonomi juga kurang menguntungkan. Mereka perlu merogoh kocek yang dalam karena tangki yang jadi tempat hidup hiu ini harus cukup besar dan perlu diisi jutaan liter air. Hiu putih besar kurang suka mendiami satu area dalam waktu lama. Ia lebih menyukai laut terbuka agar bisa berenang ke tempat yang jauh. Sejak tahun 1970-an, semua hiu ini hidup bebas. Saola atau lebih dikenal dengan sebutan unicorn Asia baru saja ditemukan pada tahun 1992. Hewan ini hidup di lareng pegunungan Anamid di perbatasan Laos dan Vietnam. Wujudnya memang menyerupai antelop. Tapi menurut hasil uji genetikanya, hewan ini merupakan kerabat dekat sapi. Saola termasuk salah satu mamalia besar terlangka di dunia. Survei menunjukkan, populasinya tinggal 70-750 ekor di alam bebas. Yah, memang rentang angkanya cukup jauh. Alasannya, karena para ahli tidak bisa mendapatkan angka yang spesifiknya. Hewan ini sulit sekali ditemukan. Hanya dua ekor yang telah tertangkap dan dipelajari. Nah, ini nih, unicornnya lautan. Narwal. Jumlahnya memang lebih dari 80 ribu ekor. Tapi sudah ada di ambang kepunahan. Gadingnya yang mencuat dari kepalanya berukuran kecil dan panjang. Gading yang menyerupai unicorn ini sebenarnya adalah gigi dan bisa terus memanjang hingga 3 meter. Narwal termasuk famili Paus. Tapi, tak seperti kerabatnya. Hewan ini tidak bermigrasi. Narwal menghabiskan hidupnya di perairan arktik di Greenland, Kanada, Norwegia, dan Rusia. Hewan ini bisa hidup hingga 50 tahun di alam liar. Tapi, tak akan bertahan kalau hidup di dalam kandang. Jadi, kalau kamu mau melihatnya secara langsung, jangan pergi ke kebun binatang. Tidak seperti hewan lain dalam daftar kita, burung layang-layang sangat mudah dilihat. Burung cantik ini punya ciri khas. Kepala hingga ekornya ditumbuhi bulu berwarna biru. Meski habitatnya ada di mana-mana, spesies burung ini kurang cocok dipamerkan di kebun binatang. Cara makan dan menangkap mangsanya sambil terbang. Itulah sebabnya, burung ini hanya makan serangga terbang. Kandang burung layang-layang harus berukuran sangat besar. Dan kebanyakan kebun binatang tak bisa menyediakannya. Kamu bisa melihat lowland gorilla atau gorilla dataran rendah di dalam kandang. Tapi, mountain gorilla atau gorilla pegunungan, tidak. Bulunya lebih panjang dan warnanya lebih keabu-abuan, bukan coklat. Populasinya cuma sekitar seribu ekor di alam bebas, sehingga terancam punah. Mountain gorilla biasanya menghabiskan siang harinya dengan makan. Antara tahun 1960-an hingga 70-an, banyak orang yang berusaha menangkap gorilla ini dan menangkarkannya. Tapi, mustahil dilakukan. Kera ini tidak akan bisa hidup di lingkungan tertutup karena memerlukan diet khususnya. Tanpanya, kesehatannya akan memburuk secara signifikan. Kemungkinan lainnya juga bisa disebabkan oleh stres. Sehingga mountain gorilla tidak ada yang dipelihara di kebun binatang manapun. Kita kembali ke perairan. Ada cumi-cumi raksasa. Hewan superbesar yang menginspirasi kisah kraken ini tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan. Makhluk ini sulit dipelajari karena lingkungan hidupnya ada di laut dalam yang tidak ramah. Penelitian yang bisa dilakukan cuma berasal dari spesimen yang terdampar di pantai. Pada tahun 2004, peneliti di Jepang berhasil mengambil foto cumi-cumi raksasa hidup untuk pertama kalinya. Dua tahun kemudian, mereka berhasil mengangkatnya ke permukaan laut. Karena tempat hidupnya ada di laut yang sangat dalam, matanya sebesar bola pantai. Cephalopoda ini bisa melihat benda di lautan yang paling gelap sekalipun. Sementara hewan lain harus berjuang mati-matian. Hingga hari ini, cumi-cumi raksasa belum pernah ditangkap atau dipelihara untuk dipelajari sepenuhnya. Selanjutnya, kita pergi ke ujung barat Pulau Jawa untuk melihat mamalia terbesar di bumi, yaitu Badak Jawa. Jumlahnya tak lebih dari 70 ekor dan hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Di antara kelima spesiesnya, Badak Jawalah yang paling terancam punah. Para ilmuwan tidak tahu pasti seberapa lama masa hidupnya, tapi diperkirakan antara 30 sampai 40 tahun. Kawasan Taman Nasional ini sangat rentan diterjang tsunami, dan sangat dekat dengan banyak gunung api yang masih aktif. Kalau salah satu gunung ini meletus, Badak Jawa bisa punah. Kamu mungkin belum pernah dengar ada hewan bernama Indri, kan? Hewan asli Madagaskar ini merupakan perimata unik yang sangat mengandalkan pepohonan untuk bergerak dan mencari makan. Masa hidupnya selama 15 sampai 18 tahun di alam bebas, Tapi di dalam kandang, sebagian Indri cuma bisa bertahan maksimum selama 1 tahun. Mungkin karena perimata ini tak bisa menghadapi stres dan gangguan yang baik. Para ahli yakin kalau makanannya sangat khusus, sehingga tak bisa ditiru di dalam kandang. Para ilmuwan juga menyadari kalau hewan ini tidak bereproduksi dengan baik saat dibawa keluar dari alam bebas. Pink Fairy Armadillo Tidak punya sayap atau bisa sulap kok. Tapi tetap saja, hewan kecil ini terlihat mengemaskan dengan tempurung pinknya. Fungsi tempurung ini sebagai radiator berjalan. Armadillo ini merupakan spesies yang terkecil. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk menggali liang di tanah dengan cakar depannya, terutama di malam hari. Hewan ini sulit sekali dijumpai, apalagi ditangkap. Itulah sebabnya para ilmuwan tidak bisa mempelajari armadillo ini. Selain itu, habitatnya cuma ada di Argentina Tengah. Meskipun serangga langka sangat diminati di kebun binatang, yang satu ini tak akan pernah kamu lihat. Jiref, wevil, atau kumbang jerapa. Wah, nama yang unik ya. Jadi serangga ini punya leher panjang yang membantunya dalam membuat sarang. Tak perlu pakai tangga. Kumbang ini menghabiskan hidupnya dengan makan daun dari pohon yang namanya didapat dari nama kumbang ini. Pohon kumbang jerapa. Ada serangga lain yang juga bernama Jiref, wevil, di Selandia baru. Tapi lucunya, spesiesnya 100% berbeda. Berikutnya, kita langsung menuju bagian terdalam bumi. Dan berkenalan dengan Mariana snailfish. Hewan ini menjelajahi lautan dalam, sekitar 8.000 meter, sama dengan ketinggian jelajah pesawat. Hanya saja, yang ini kedalaman. Tekanan di situ sangatlah kuat. Hampir terasa seperti gajah yang menginjak jari kakimu. Aduh! Karena itulah, hewan ini tak akan bertahan di akwarium yang dangkal. Makhluk laut dalam lainnya, yaitu Gurita Dumbo. Hidup di kedalaman sekitar 4.000 meter di bawah permukaan laut. Di dalam sana, hewan ini jarang sekali merasa terancam. Jadi, tak perlu punya kelenjar tinta seperti spesies Gurita lainnya, yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Gurita Dumbo termasuk dalam famili Gurita Payung. Tentakelnya terhubung dengan jaringan kulit, sehingga terlihat seperti payung saat berenang ke sana kemari. Cuma segelintir orang yang pernah melihat Gurita Dumbo. Tapi bukan berarti hewan ini terancam punah. Hanya saja, tak ada yang sanggup mengarungi laut sedalam itu, lalu cari gara-gara dengannya. Terakhir, salah satu faktor yang jadi penentu hewan dapat hidup di akwarium adalah ukurannya. Kalau paus biru sih, sama sekali tak mungkin, kecuali kalau akwariumnya seukuran samudera. Dan, hewan sebesar itu perlu bertonton makanan. Takkan ada yang sanggup memeliharanya di akwarium. Hewan super besar ini termasuk hewan yang terancam punah. Hanya 25 ribu ekor yang tersisa di alam bebas. Migrasinya sejauh ribuan kilometer. Untuk menempuh jarak sejauh itu, paus biru bisa tidur sambil berenang. Namun, tidak pernah sepenuhnya lelap. Cuma tidur ringan sambil membelah lautan. Wah, pintar! Terima kasih telah menonton!